Play Don Baby Bush Apa ini? Halo, ada orang di rumah? Ah, tidak! Ayo kita cari tahu binatang apakah ini. Dunia itu menakjubkan! Ayo, terus belajar! Tablet cerdas! Aktifkan! Badan siput halus dan cangkangnya besar. Kamu benar! Cangkang siput juga berfungsi sebagai rumahnya. Saat dalam bahaya, siput akan bersembunyi di dalam cangkang tersebut. Rumah yang besar! Kweki juga menginginkannya. Aku punya ide. Kiki, lihat. Aku juga mempunyai rumah besar. Kweki, bagaimana rasanya menggendong rumah di punggungmu? Berat. Sekali. Kweki lelah. Sekali. Siput itu pasti benar-benar lelah dengan cangkang di punggungnya sepanjang waktu. Mari kita bantu dia meletakkan cangkangnya. Kweki, tidak. Wah, kenapa? Kenapa? Ada sesuatu yang sangat penting yang bersembunyi di dalam cangkang siput. Apa ini? Apa ini? Ketuk cangkang siput dan lihatlah isinya. Lihat! Cangkang siput itu bukan hanya cangkang kosong. Cangkang terhubung dengan tubuhnya yang lembut dan organ internal siput. Jika cangkangnya diambil, siput akan terluka dan mati. Cangkang kecil ini sangat penting dan siput tidak dapat hidup tanpanya. Kamu benar. Lihat Kiki, siput membawa cangkang bulat dan memakan daun. Mari kita amati dan cari tahu cara siput makan. Hah? Bagaimana siput makan? Saat makan, siput menjulurkan lidahnya untuk menggesek makanan dan memasukkannya kembali ke dalam mulut. Siput memiliki banyak gigi kecil tajam pada lidahnya untuk memecah makanan. Siput menjulurkan lidahnya dan menggesek makanan tersebut. Itu menarik! Kiki, lihat! Apa yang ditinggalkan siput di belakangnya saat merambat? Apa itu? Ini adalah lendir yang diproduksi oleh siput saat merayap. Lendir itu membuat tanah lebih terlumasi dan membantu siput bergerak. Wow! Menakjubkan! Kiki, siput itu menghilang. Kemanakah dia pergi? Jangan cemas! Lihat, dia telah meninggalkan jejak. Ayo kita ikuti jejaknya dan cari tahu keberadaan siput itu. Ikuti jejak putih dan kamu dapat menemukan siput itu. Siput itu sedang memakan daun. Ada lebih banyak siput di sekitar. Tetaplah mencari! Saat siput takut, dia akan menarik diri ke dalam cangkang untuk berlindung. Ada lebih banyak siput di sekitar. Tetaplah mencari! Siput itu sedang memanjat pohon. Wah, kamu telah menemukan banyak sekali siput. Kamu hebat! Kweki, apa yang telah kamu pelajari tentang siput? Saat dalam bahaya, siput akan bersembunyi di dalam cangkangnya. Siput mempunyai gigi pada lidahnya dan dia menjulurkan lidah untuk menggesek makanan. Siput memproduksi lendir saat merayap. Hebat! Kweki juga pandai. Kwek, kwek, kwek! Apakah kalian paham? Kita coba untuk menemukan siput. Siput 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 Ayo kita sambungkan untuk melihat apa yang dapat kita gambar. Siput Yang manakah siput? Siput memiliki cangkang di punggungnya. Dimanakah mata siput? Mata siput ada di antenanya. Apa isi cangkang siput itu? Tubung yang halus dan organ internal siput ada di dalam cangkang siput. Kamu telah menyelesaikan kursus kerja yang bagus.